Assalamualaikum semua Selamat datang kembali di channel youtube saya Yaitu JH Channel Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas Cara membayar PDAM Atau tagian PDAM Hanya menggunakan OVO teman-teman Atau aplikasi Grab ya Nah disini langsung saja kita ke caranya Oke teman-teman Disini coba masuk ke Grabnya dulu Atau saya masuk ke Grabnya ya Nah Nanti akan muncul menu kurang lebih seperti ini Perhatikan di bagian atas ini Ada banyak pilihan teman-teman ya Teman-teman bisa geser Cari tagihan teman-teman Oke disini nah ini sudah ketemu tagihan Teman-teman bisa klik Nah kemudian nanti akan muncul Banyak menu seperti ini Teman-teman cari PDAM teman-teman Nah ini sudah ketemu ya PDAM teman-teman klik Oke Nah kemudian disini nanti kita Disuruh memasukkan data teman-teman Nomor pelanggan dan pilih area PDAM Oke Nomor pelanggan kita masukkan dulu ya Nah setelah itu setelah dimasukkan nomor pelanggan Teman-teman pilih area PDAM Oke Misalnya saya posisikan di kota Semarang Saya klik telusuri saja Saya ketik Semarang Nah ini ya kota Semarang Saya klik Oke apabila sudah teman-teman Datanya sudah dimasukkan Teman-teman bisa klik lanjutkan yang bawah ini Oke teman-teman Nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya Teman-teman pastikan datanya sudah benar Oke untuk nama pemakaian Atau teman-teman pokoknya pastikan dulu Sampai alamat sudah benar ya Apabila sudah teman-teman bisa klik lanjutkan yang bawah ini Nah disini teman-teman pastikan saldo OVO nya sudah ada ya Untuk membayar teman-teman bisa geser ke kanan teman-teman Ini ya ada keterangannya Oke Nah setelah itu nanti akan terbayar teman-teman ya PDAM nya Tagian PDAM nya Oke Mungkin sekian dulu trik dari saya Bagaimana cara membayar tagian PDAM Hanya menggunakan OVO Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa